PEMENANG QUIZ TWITTER hari selalu bersyukur tiap hari tapi hari ini tapi ini udah begini apa-apa aku juga begini tapi hari ini bersyukur karena jeluskripsi diterima dos oke oke selanjutnya ini dia silahkan kevin dari Ices Shalin Bejo Ices Brave Ices Brave ya bersyukur karena acara penggalangan dana bersama komunitas aku hari ini sukses oke add ini add ikea hashtag ini sahur15ikea selamat kalian masing-masing mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak dan hadiah ini dipersemakan oleh Ikea toko perabotan rumah tangga dari swedia ayo ke Ikea yo he 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Awalnya dia bersabar, tetapi ketika dia memahami bahwa kesulitan itu, musibah itu ternyata itu mengugurkan dosa-dosanya. Seperti sebagaimana dari Aisyah r.a. bahwa sebetulnya ketika kita tertusuk duri pun, kalau kita itu ikhlas, ini adalah mekanisme penguguran dosa-dosa kita. Apalagi kalau kita sakit dan lain-lain. Karena Allah sesungguhnya tidak akan membiarkan orang-orang mu'min berjalan di muka bumi berlumuran dengan dosa-dosanya. Jadi akan digugurkan dosa-dosanya dengan cara-cara, Bisa jadi dibuat sedikit ketakutan, sedikit kekurangan harta, sedikit kekurangan makan, bahkan dengan jiwanya. Nah, jadi ketika dia memahami bahwa kesulitan ini ternyata mengugurkan dosa-dosanya, Dia bukan hanya bisa bersabar, malah lebih lagi dia bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Karena orang-orang yang bersyukur ini, Ketika dia bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Tetapi kalau dia kufur, Allah akan mengazabnya. Nah, mengimplementasikan syukur ini nih, maksudnya. Pertama, kalau kita menerima nikmat, kita mengucapkan Alhamdulillah. Setelahnya kita harus mengimplementasikan rasa syukur ini dengan apa? Dengan cara mempergunakan apa yang diberikan sesuai dengan keinginan si pemberi. Misalnya gini, saya kasih ke Mang Saswi ini, jacket gitu. Mang Saswi harus pakai jacketnya di badan. Kalau saya kasih jacket tiba-tiba dipakai lapel, kan saya nggak suka. Nah, apa yang diberikan oleh Allah, kita harus menggunakannya sesuai dengan keinginan Allah. Misalnya nih, kalau kita dikasih lisan, sesuai nggak dengan keinginan Allah kita gunakan? Misalnya nih penonton nih, mata dipakai nggak sesuai dengan keinginan Allah? Ilmu digunakan nggak sesuai dengan keinginan Allah? Bagaimana dengan harta? Bagaimana dengan semua fasilitas yang Allah berikan? Bahkan kehidupan ini. Nah, karenanya cara bersyukur gunakanlah sesuai dengan rido Allah. Kira-kira seperti itu. Tapi ini juga bagus sih, memang bersyukur, bagi-bagi. Tapi yang salah duitnya duit saya. Harus duit sendiri. Ini saya nyari di Jakarta, Ndok. Nggak ada, adanya telur. Sama, Ndok. Sama telur, sama-sama aja. Ada yang mau tanya, boleh mungkin? Eminem. Ini masih hitam-hitam. Dia bersyukur-bersyukur, malah saya. Bersyukur. Syukurin, syukurin. Saya gitu malah. Nah, jelas memang, tuh, bersyukur kayak begitu. Memang jelas. Berarti memang nggak harus memaksa beli baju kalau nggak punya. Nggak, nggak perlu. Jadi sebetulnya, cara-cara bersyukur itu adalah dengan pertama juga kona'ah hati yang merasa cukup. Jadi ketika kita mendapatkan riski dari Allah, semisal hari ini kita mendapatkan risik kurang, insya Allah besok kita akan bisa mendapatkannya. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, hari ini akan menjadi hari yang basi atau tiba-tiba tidak berarti. Karena tidak ada rasa syukur di situ. Tanpa ada rasa syukur, tidak akan mungkin ada nikmat. Makan. Kalau makan, itu bisa saja enak. Tetapi kalau makan ditambah rasa syukur, makan ini pasti akan menjadi nikmat. Dan nikmat ini, itu pasti akan insya Allah kekal. Kalau kita bersyukur, kita akan dilipat-ganakan. Dilipat-ganakan. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya di pagi hari ini. Alhamdulillah, kita dapatkan ilmu semuanya. Terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih juga buat perontok saya Tuhan biasa pagi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa saksikan Ini Saur setiap hari, setiap bulan Ramadan. Yang tua sampai dengan saat dimanisari, masak pagi ya. Yang lama menunaikan ibadah kuasa, besok insya Allah kita masih menghibur Anda. Masih tetap di Ini Saur. Ini Saur, ini Saur, bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih.